Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Baik ananda semua bagaimana ada sehat? Alhamdulillah sehat Ibu Berarti hadir semuanya? Hadir ya? Alhamdulillah Baik ananda sebelum kita mulai pelajaran kita ini Kita berdoa dulu ya Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Kita minta kepada Allah mudah-mudahan segala aktivitas yang kita lakukan mulai pagi hari ini sampai nanti sore Insya Allah mudah-mudahan mendapat reda di sisi Allah Amin Baik ananda Sebelum kita mulai Kita ambil absen dulu ya Aisyah Aisyah Alisa Anissa Aisyah Aisyah Dwi Fatin Hafiza Anifa Hanifatul Hania Hidayatul Sakit Ilfa Rufada Iza Latifah Maisara Maisara Melda Mifra Mifra Miftahul Janna Nadia Putih Rizkiya Rosa Rosa Saosabila Vanessa Vanessa Fisarif Wafi Baik ananda semuanya Hari ini kita kembali untuk melanjutkan Pembelajaran kita dengan topik yaitu nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara Sampai Ataus Bumpa 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 selamat menikmati selamat menikmati mengulang pelajaran kita adakan evaluasinya nilai-nilai Pancasila Pancasila itu di negara kita dijadikan sebagai apa? sebagai dasar negara kita apa pengertian dari Pancasila sebagai dasar negara? Pancasila sebagai pedoman hidup Pancasila dijadikan sebagai pedoman hidup betul ada lagi yang lain? ya putih Pancasila dijadikan sebagai hukum dasar di negara Indonesia boleh? ada lagi yang lain? Pancasila dijadikan sebagai ideologi atau pandangan hidup bangsa ada lagi pengertian Pancasila sebagai dasar negara? dijadikan sebagai dasar dalam penyelenggaraan ketatan negaraan di Indonesia iya jadi apa yang disebutkan oleh teman-teman Ananda tadi betul dan disempurnakan kembali oleh temannya Vanessa yaitu bahwa Pancasila dijadikan sebagai dasar negara maksudnya nilai-nilai Pancasila itu dijadikan sebagai dasar dalam menyelenggarakan ketatan negaraan di negara Indonesia nah jadilah Pancasila itu dijadikan untuk menyelenggarakan negara itu dipakailah nilai-nilai Pancasila tadi nah nilai-nilai Pancasila itu di dalam kehidupan sehari-hari bisa kita amalkan nah misalnya pada sila pertama dari Pancasila coba Fisarif jelaskan apa sikap positif yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengamalkan sila pertama dari Pancasila menghargai agama lain yang berbeda dengan kita kedua siapa lagi sila pertama bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing nah itu sila pertama sila kedua dari Pancasila Hania sila kedua dari Pancasila apa yang bisa kita amalkan mengembangkan mengembangkan rasa tepa seli selira atau tenggang rasa nah terus apa lagi sila kedua dari Pancasila Patin mengakui persamaan hak persamaan derajat derajat nah kemudian sila kelima dari Pancasila apa nilai-nilai yang bisa kita amalkan berbuat adil kepada semua orang tanpa tanpa melihat status sosial apa lagi menghargai hak-hak orang lain apa lagi suka bekerja ke keras apa lagi menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban nah baik ananda berarti benar ananda ada mengulangi pelajaran minggu kemarin nah baik untuk hari ini kita lanjutkan ya sambungan dari judul yang kita ambil itu yang kita lihat ini itu nilai Pancasila sudah selesai tinggal lagi kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara ya di yang ini akan kita bahas lagi ya baik untuk yang kasus pelanggaran hak ini ananda ibu bagi atas dua kelompok yang kelompok pertama itu sebagai kelompok pertama sebagai penyaji kelompok kedua sebagai penanya nah yang penyaji ini ada tiga orang wakilnya dan yang tiga orang itu sebagai perwakilan dari kelompok penyaji itu silakan maju ke depan nah selangkan kelompok penanya itu silakan memberikan tanggapan terhadap materi yang diberikan oleh kelompok penyaji tadi dan penilaiannya individu ya gimana ananda bisa dipahami bisa ada yang mau ditanya sudah paham semuanya kan nah sekarang yang kelompok penyaji kita persilahkan kepada teman kita yaitu yang pertama Anissa Anissa Fatin Wafi dan Fatin ya silakan ya yang akan kita bahas disini adalah mengenai kasus pelanggaran hak dan pengikaran kewajiban warga negara nah disini teman-teman kamu sudah menyediakan gambar-gambar yang berkaitan dengan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara nah kita simak secara baik ya nah jadi siapa ininya moderatornya ini ya terus penyaji Anissa Fatin juru tulisnya ya udah silakan dan pada saat ini kami mau menjelaskan atau merindui apa yang kami bahas sekarang ini kepada Anissa Augustina di sebelah yang menjelaskan Bapak Iwa, teman-teman semua, sebagai penyakit, kita hanya ingin menjelaskan contoh-contoh kewajiban hak warga negara. Yang pertama, bisa teman-teman lihat di sini, ini adalah gambar upacara bendera. Kita sebagai siswa atau sebagai warga negara Indonesia, kalau kita mempunyai hak atau kewajiban untuk memperingati kemerdekaan kita. Tentulah teman-teman, mengapa kemerdekaan perjuangan para pahlawan kita untuk menempuh kemerdekaan kita bukan pendendang. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara menghormati jasa para pahlawan kita, kita wajib memperingati kemerdekaan dengan mengadalkan upacara bendera. Yang pertama, teman-teman bisa lihat, ini pada gambar berikut, ada seorang warga atau individu sedang menguang sama pada tempatnya. Kalau kita ingin nyaman ke tempat kita, justru kita sendiri yang menjaga tempat kita tersebut. Oleh karena itu, kita sebagainya, kita tinggal di tempat kita sendiri, kita menggunakan kewajiban untuk menjaga lingkungan sekitar kita dengan menguang sama pada tempatnya. Yang kedua adalah ini contoh pelanggaran. Teman-teman bisa lihat, ini gak akan rasa? Setelah sini ya dan Pak. Kita sebagai warga kita mempunyai hak masing-masing Kita tidak boleh menghormati orang seperti ilustrasi berikut Ini adalah contoh pelanggaran Karena dimana yang diperoleh itu juga punya hak untuk didontarkan, untuk dihargai Kita tidak boleh menghormati seperti ini Jadi dari keamanan sebelumnya kita bisa memakai hikmah apa yang disampaikan disini Yang kedua teman-teman bisa tebak Berhubungan 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 Buli 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 Ini banyak sekali terjadi pada tahun bawah Jadi kita harus saling menjaga Jangan kita saling menjaga dengan orang lain Karena kita juga menyerahkan dan berwajiban untuk dilipui dan untuk dihargai Terjadi Ini 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 Terima kasih selanjutnya Kalian-kalian tahu ini di gambar atas? Iya Dari gambar ini, kalian akan menginformkan ini pelanggaran atau pelanggaran? Pelanggaran 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 dan selanjutnya ada ilustrasi seperti ini ini dapat disimpulkan kita itu sebagai keluarga negara atau seperti ini kita seharusnya bisa menjaga menjaga kewajiban kita jangan kita ingin dari ini ada gambar individu yang mendampak hutan kembalangan juga dampaknya itu mendampak hutan dampaknya bukan dia sendiri tapi seluruh warga yang akan mencapai lingkungan ini adalah contoh pengikaran kewajiban dan sebaliknya sebaliknya sama dengan yang di samping jadi dia menjaga 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 kembali jadi kita simpulkan seperti ilustrasi disini kita menjaga kepentingan kepentingan lingkungan kita menjaga kepentingan menjaga kepentingan kepentingan ada gambar orang islam hindu kristian buddha dan lain-lain disini ada kewajiban dan hak kewajiban sebagai warga negara menghormati sesama menghormati yang berbeda yang kedua kewajiban yang kedua kak masih ngasih di antara mereka untuk memilih atau mengurus agama dan itu kita berdaya bersama dan gambar selanjutnya ini adalah kewajiban untuk menjaga ini mau mau orang sakin mau orang tua mau orang muda mau orang Jawa mau orang Mata Papua jadi kita tuh mempunyai kewajiban untuk saling merampur atau mempersatukan kita agar kita tidak terkenal Masya Allah baiklah itu saja yang bapak saya sampaikan saya sarankan kembali kepada silahkan ya terima kasih kepada Indonesia tadinya kalau bukan seperti pertanyaan silahkan kepada teman-teman yang kurang jelas apa yang ingin bertanya atau silahkan kepada teman-teman ya untuk termen pertama berapa orang kita beri batasi dulu empat atau lima satu nanti termen kedua lagi ya biar kita lebih jelas penjelasan dari kelompok satu tadi silahkan dan yang kelompok pro eh kelompok yang penyaji yang masih duduk ya kan yang tidak di depan itu punya kewajiban untuk menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh kelompok penanya tadi ya jadi punya kewajiban untuk menja menjawab ya bukan hanya yang kelompok di depan saja yang menjawab tetapi juga yang duduk bisa dipahami dan bagi yang penanya apa penanya semuanya diharapkan aktif karena penilainya individu bisa dipahami kan ya lanjut materinya seputar kasus pelanggaran hak mengenai warga negara siapa yang menjadi warga negara hilang kewarganegaraan pelanggaran hak warga negara pengingkarannya semuanya seputar bab satu ya bebas silahkan yang pertama sebutkan nama ya berdiri ya berdiri hahaha alright yah the i eh i eh i i Apa saja pasal-pasal tentang hak warga negara dalam konstitusi negara? Pasal yang berhubungan dengan hak warga negara. Terima kasih. Terima kasih. Saya mau bertanya bagaimana solusi untuk mencegah terubah penjelasannya terjadi kasus pelangga LK? Upaya penjagaan. Satu lagi. Saya mau bertanya bagaimana solusi untuk mencegah terubah penjelasannya terjadi kasus pelangga LK? Bagaimana dengan solusi pelangga LK? Ibu luruskan ya, kita membahas masalah hak warga negara. Jadi mungkin bisa ditukar soal Alisa. Ditukar Alisa. Kita batasi hak warga negara, apa itu pengkaran atau haknya atau mengenai warga negara, terserah seputar hak warga negara. Jadi kita tidak membahas tentang HAM. Ya. 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 Pengkaran kewajiban pelanggaran pengingkaran kewajiban warga negara. Tukar soal. Berarti untuk empat soal ya kelompok penyaji. Kita tunggu ya jawabannya ya. Silahkan teman yang duduk juga mencari jawabannya. Yang masuk kelompok satu tadi. 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 Apa saja pasal-pasal tentang hak-hak warga negara dalam konstitusi negara. Iya. Pertanyaan yang kedua adalah dari putih. Bagaimana pendapat dari kami jika umpada pengingkaran melanggar. Pertanyaan yang ketiga adalah dari hayat. Ya. Untuk menjaga adanya kasus pelanggaran hak atas wadah negara. Pertanyaan yang keempat adalah dari tulisan. Yaitu contoh dari peringkaran kewajiban hak negara. Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim。 Orang-gnap matemati na dan sanganya. Oleh berada meninggalkannya ataupun kerana menjagaertanya. Terima kasih. Boleh, boleh yang duduk. Boleh yang duduk ya, ada jawaban dari teman yang duduk. Dari empat pertanyaan boleh? Silahkan. Sebutkan nama. Sebutkan nama. Sebutkan nama. Yang mana negara? Yang mana pasal 31 ayat 1, hak warga negara mendapatkan pendidikan. Ya, tadi Fisari sudah jawab bagaimana? Bagaimana yang bertanya? Kalau ada yang penanya kurang paham boleh tanya ulang lagi ya, supaya kita lebih puas, lebih mengerti. Ya. Ulang soal. Afizah mau menjawab? Afizah? Afizah bagi, mau menjawab? Silahkan. Silahkan. Kalem pokok satu untuk menambahkan jawabannya, kemirikan jawaban, karena dari soal putih tadi, pertanyaan putih tadi. Terima kasih. 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 Ya, kalau bisa dipahami kita lanjut. Pertanyaan ketiga yaitu, dari Hayat, apakah fungsi untuk mencegah adanya pelanggaran HA di luar biasa? Dari teman-teman apakah ada yang menjawab pertanyaan tersebut? Upaya Ya mungkin bisa Ibu luruskan Apa upaya untuk mencegah supaya jangan terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara? Apa upaya yang bisa dilakukan? Nah kemarin kita sudah ada buku kan Fotokopinya kan Ya mungkin bisa dijawab Ya gantian ya Gantian dulu Satu-satunya Ania Ya Penjaga penjagaan hak dan pengingkaran hak dan warga negara Yaitu kita menjalankan dalam perusahaan hari Kita berusaha menjalankan keinginan yang terdapat perusahaan tersebut Karena perusahaan tersebut adalah penanganan hidup warga negara ini Jadi kita menjaga penjagaan keinginan Memang harga yang bersama kita Dan berusaha untuk melakukan penjagaan hak dan kewajiban mereka Ya baik Miftahul Jannah Ya tambahan Sebutkan nama Nama Nifah Terus Nifah Baiklah saya akan menyampaikan Bagaimana cara menanggulangi proses penanganan hak warga negara di Indonesia Yaitu melalui peradilan Dengan melalui peradilan yang baik dan buat Maka Berlindungan yang baik terhadap warga negara Dan berdampak positif terhadap Tindakan-tindakan yang menjurus kepada berlanggaran hak warga negara Yang terdapat dalam undang-undang nomor 26 tahun 2000 Yaitu Dengan menerakkan Di setiap daerah atau kabupaten Harus ada penyudilan hak yang mengurusi hak warga negara Terus Ya tambahan dari Nifah Putih Luruskan Ya diluruskan Silahkan Putih Jadi kan tadi disebutkan Maha Nifah Bahwa Indonesia punya badan peradilan Peradilan Ini upaya pencegahan Upaya peradilan Sementara Transparansi hukum di Indonesia Jadi Palingan Putih Masih menjaga upaya pelanggaran hak warga negara Pertama Pemerintah harus Memiliki transparansi Tentang undang atau peraturan kepada warga negara Karena banyak orang-orang tidak tahu bagaimana Peraturan itu sendiri Seperti Semarang itu Tentang Burung Terima kasih putih Sudah diluruskan Ditambahkan Disisip Mudah-mudahan kita bisa memahami Boleh Silahkan Ini upaya pencegahan Pencegahan itu Menjadi dilakukan di awal Jadi Penyaknya pencegahan itu dilakukan pada Anak-anak muda Yang dari Indonesia Jadi Hak manusia itu sendiri Harus diterapkan Harus diterapkan kepada Anak-anak muda Sebagai dari awal mereka Sudah tahu Kencegahan itu dilakukan di awal Ya Sebelum terjadi Sebelum terjadi Sebelum terjadi Tentangnya ada Pendidikan Mengenai Hak Ada masing-masing Anak-anak muda Ini hak warga negara Ya Boleh Sudah ditambahkan oleh Patin Bagaimana Bisa dipahami Putih Ya yang bertanya tadi Salsa Sudah bisa dipahami Yang lain Sudah lanjut Alisa Pertanyaannya Belum jawab lagi Terima kasih Terima kasih Pada teman-teman Yang soal Menjawab Petanya Yang lain Petanya Dari Lisan Petanya Itu Berkemana Contoh Untuk Pilihan Kuali Bukan Hak Juga Apakah Teman-teman Ada yang Dijawab Belum Tidak Salsa Ini 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 Kalau Contoh Peninggalan Itu Padahal Ini Tadi Kuali Dari Bajak Karena Bajak Adalah Penumpatan Ya satu contohnya Mungkin ada yang menambahkan Setelah yang dibacakan oleh Hania tadi betul Mungkin ada yang menambah seperti teman-teman Yang tadi juga kan supaya lebih jelas Berdiri ya Yang menjawab berdiri Terima kasih Selanjutnya Warga negara Wartinya dikosokat atau berfaat Peribaraan negara Yang paling terpenuhnya adalah upacara Kebanyakan warga negara Yang ingin pilih upacara Banyak yang tidak dikenal Yaitu saat kita upacara Yang tidak mencintai upacara yang baik Malah mengobrol atau bahkan Tidak berhitungan kegiatan upacara yang ditemukan Selanjutnya warga negara Wajib menghormati Ajadi Semua orang lain Namun pada saat Wajib sekarang Balik dua Wajib 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 Yang Berhasil Yang Sebabnya Mempunyai kegiatan Penggunaan Atau Istri Itu Jadi dari saya Terima kasih Ya Apakah dari teman-teman Ada yang ingin menangat Jawaban dari teman-teman tadi Jika tidak ada, terima kasih kepada teman-teman yang telah menjawab pertanyaan dari Lisa Apakah Lisa sangat akan menjawab pertanyaan dari Lisa tadi? Tanya sampai duduk lagi Baiklah, suci pertanyaan dan setiga penjawab kalau kita tutup Selanjutnya kita akan menjelaskan dengan penjelasan dari guru Lisa Baik, terima kasih Ananda semua Tadi kita sudah dengar, sama-sama kita dengar bagaimana penjelasan yang disampaikan oleh penyaji dari kelompok satu Tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara Nah Ananda sudah bisa memberikan pendapat, tanggapan, pertanyaan Dan semua yang Ananda tanyakan tadi pertanyaannya bagus dan jawabannya juga bagus Terima kasih Bu ucapkan kepada Ananda yang sudah berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi kita belajar hari ini Ya, kita aplaus kepada kolompok satu dan dua Baik Ananda, untuk terakhirnya tentu kita harus memberikan resum dari apa yang sudah kita sajikan pada hari ini Baik, pertama kita lihat dulu apa pengertian dari warga negara Karena itu kasus pelanggaran hak warga negara Kita lihat yang warga negara itu apa sih pengertiannya Warga negara, kepada Ananda yang penyaji mungkin bisa duduk di kursinya masing-masing Supaya lebih nyaman melihat ke depan ya Terima kasih ya kita ucapkan kepada kelompok penyaji Waalaikumussalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Warga negara Dapat kita lihat di dalam pasal 26 ayat 1 undang-undang dasar 1945 Pasal berapa nanda? 26 ayat 1 Undang-undang dasar 1145 Apa bunyinya? Yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli Dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara Jadi warga negara itu adalah Warga negara Indonesia Adalah orang-orang bangsa Indonesia asli Dan bangsa lain Kedua-duanya disahkan oleh undang-undang Ada undang-undang yang mengisahkannya Undang-undang nomor berapa yang mengisahkan tentang untuk menjadi warga negara Indonesia ini? Ada yang tahu? Selain UUD 1945 UU nomor berapa? Undang-undang nomor 12 tahun 2006 12 tahun 2006 Selain undang-undang dasar 1145 pasal 26 ayat 1 Dan undang-undang yang akan menjelaskan secara detail Bagaimana syarat untuk memperoleh kewarga negara Indonesia Nah itu diatur dalam undang-undang nomor 12 tahun 2006 Nah disini tadi dikatakan bangsa Indonesia asli Siapa itu? Orang negara Indonesia Orang negara Indonesia Pribumi 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 Kita ini ya kan Kita semuanya Pribu Pribumi Itu adalah orang-orang Indonesia asli Nah itu yang menjadi warga negara Indonesia Yang kedua bangsa lain Bangsa lain Siapa Yang dimaksud disini? Orang dari luar Dari luar Atau menetap Indonesia Atau keturunan dari bangsa lah Bangsa lain Nah keturunan bangsa lain yang tinggal yang menetap di Indonesia Dia bisa menjadi warga negara Indonesia Keturunan bangsa apa yang banyak di Indonesia? Cina Cina Apa lagi? Indonesia India Apa lagi? Arab Apa lagi? Jerman Belanda Portugis ada Spanyol ada Jepang ada Tapi yang paling dominan Keturunannya di Indonesia adalah Cina India Arab Dan Belanda Belanda Nah orang-orang keturunan ini Tambah dengan Pribumi Itulah yang menjadi warga negara Indonesia Dan disahkan oleh undang-undang nomor 12 tahun 2006 Nah bisa dipahami yang menjadi warga negara Indonesia itu? Bisa Itulah warga negara Indonesia Nah setelah menjadi warga negara Indonesia Menurut undang-undang nomor 12 tahun 2006 Dia punya hak dan kewajiban Punya hak dan kewajiban yang sama Baik yang bangsa asli maupun bangsa lain Karena sudah diatur dalam undang-undang nomor 12 tahun 2006 Maka dia punya hak dan kewajiban yang sama Nah akhirnya dia menjadi warga negara Indonesia Nah disitu setelah menjadi warga negara Indonesia Dia punya hak Haknya sebagai warga negara Nah apa pengertian hak warga negara? Tadi warga negaranya Udah Sekarang hak warga negara Apa definisinya kira-kira? Hak warga negara Boleh siapa? Tunjuk tangan Hak warga negara adalah? Hak warga negara adalah semua hak-hak yang dilakukan oleh warga negara Indonesia Dan itu adalah ada kegulahan di dalamnya untuk melakukan hal tersebut itu? Ya dia sih semua hak yang dilakukan oleh warga negara Indonesia Semua hak yang harus di? Warga negara adalah setiap semua Hak warga negara adalah semua hak yang harus di? Hak diterima sebagai anggota dari negara tersebut Ya kan? Jadi semua hak yang harus kita terima dari negara Ya kan? Semua apa yang kita inginkan, yang kita dapatkan, yang kita terima dari negara Sebagai anggota dari negara tersebut Ya itulah yang disebut dengan hak warga negara Ya siapa yang bisa mengulang kembali hak warga negara adalah? Hak warga negara adalah? Siapa yang menunjuk nih? Ya Betul 100 Betul yang disebut oleh Mirtahul Jannah Aisyah Tadi mau menjawab kayaknya? Silahkan Hak yang kuasa untuk menerima dan dilakukan Tidak sepastinya Dilakukan oleh warga negara Dan tidak bisa dilakukan oleh pihak manak-manak Ya berarti yang harus diterima dari negara Nah kesimpulannya Hak warga negara adalah Seperangkat hak yang harus diterima oleh warga negara Dari negaranya sebagai anggota dari suatu negara Seperangkat Seperangkat H Yang harus didapatkan oleh warga negara H Didapatkan oleh warga negara Dari negaranya Nah Warga negara Sebagai anggota dari satu negara Ya Dari Oleh warga negara Sebagai Seperangkat hak yang harus didapatkan oleh warga negara Dari 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 negara Dari negara Sebagai Anggota Dari Suatu negara Seperangkat hak yang harus didapatkan oleh warga negara Dari negaranya Sebagai anggota dari suatu negara Nah jadi warga negara itu hanya mendapatkan di negara Indonesia Kalau dia pergi ke negara lain Tidak ada haknya di situ Ya kan Haknya hanya didapatkan di dalam negaranya itu saja Ya kan Nah itu namanya hak warga negara Nah Tadi ada yang bertanya Ya kan Pasal berapa yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara Ya kan Nah Pasal berapa Pasal 26 Dari 26 bisa kita ambil ya Pasal 26 sampai dengan pasal 34 Ya Pasal 26 sampai dengan pasal 34 Itu mengatur tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara Nah kita lihat satu persatu Mulai dari pasal 26 Ya Tapi udah dijawab kan nih Ada dijawab oleh Bipi ya Ada dijawab tadi ya Benar jawabannya itu Ya kita ambil dari pasal 26 ya 26 sampai pasal 34 Ya Kita lihat pasal 26 Hak setiap warga negara untuk mendapatkan kewarga negaraan Nah Hak setiap warga negara Setiap orang untuk mendapatkan kewarga negaraan Pasal 26 sampai 34 Undang-Undang Dasar 1145 Satu Pasal 26 Ayat 1 dan 2 ya Yaitu hak untuk memperoleh kewarga negaraan Nah ini yang ke-1 Yang ke-2 Pasal 27 Ayat 1 Adanya hak Hak setiap warga negara Ya Hak setiap warga negara untuk mendapatkan persamaan dalam bidang hukum Dan di dalam bidang pemerintahan Jadi kita sama dalam bidang hukum Ya ada pertanyaan Oh iya Tidak jelas Yang ke-2 Persamaan dalam bidang hukum Hukum dan pemerintahan Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1145 Yang ke-3 Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1145 Apa bunyinya? Hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak Ya Hak mendapatkan pekerjaan Pekerjaan dan penghidupan yang layak Ngerti kan maksudnya? Kita diberi kebebasan untuk mencari pekerjaan Dan kita punya hak untuk mendapatkan hidup yang layak Sebagai warga negara Yang ke-4 Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1145 Membela negara Iya Adanya hak kita sebagai warga negara Untuk membela negara Dan untuk mempertahankan negara Hak setiap warga negara untuk Membela dan mempertahankan negara Jadi ada hak disitu Kalau negara sudah aman Kan hak kita bisa hidup aman Tenang Membela kewajipan kita Ya kan? Karena tadi judulnya kan Hak dan kewajipan warga negara Jadi membela dan mempertahankan negara Membela negara 27 ayat 3 Ayat 3 Nah Kemudian lanjut disini Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1145 Apa bunyinya? Hak setiap warga negara Untuk berserikat Berkumpul Dan mengeluarkan pikiran Artinya apa? Hak setiap warga negara Untuk mengeluarkan pendapat Ya seperti yang anda tadi Kita punya hak untuk bertanya Untuk menjawab Ya kan? Untuk mengeluarkan pendapat Nah itu pasal 28 Undang-Undang Dasar 1145 Enam Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1145 Ya kita ambil yang simple aja ya Karena ayatnya banyak disitu 28A sampai 28J Ya isinya tentang hak semuanya Ya kan? Ya Kemudian pasal 29 Undang-Undang Dasar 1145 Itu mengatur tentang hak untuk Hak untuk Beragama Memilih dan memeluk agama Sesuai dengan keyakinan masing-masing Memilih Dan Memeluk agama Memeluk agama Sesuai dengan keyakinan masing-masing Keyakinan masing-masing Artinya apa? Kenapa harus keyakinan masing-masing? Karena Setiap orang diberi kebebasan Untuk memilih agama Tidak ada paksaan Dari negara Harus memilih Memilih salah satu agama Memeluk agama itu adalah Kebebasan kita Negara Menjamin Keamanan dan ketentraman Silakan rakyat Memilih Memeluk agama Sesuai dengan keyakinannya Ya kan? Karena memang Indonesia ini Dilatar belakangi oleh Masyarakat yang berbeda-beda Agama Karena itu negara Tidak memaksakan Satu agama Tetapi memberikan Kebebasan kepada rakyatnya Untuk memilih Memeluk Dan meyakini Ajaran agama Masing-masing Sesuai dengan keyakinannya Bisa dipahami? Ya Baik Anda Pasal berapa lagi? Pasal 30 Apa isinya? Dalam usaha pertahanan dan keamanan negara Jadi hak dan kewajiban sebagai warga negara Untuk mempertahankan negara Indonesia Membelah dan mempertahankan negara Mempertahankan negara Mempertahankan negara Mempertahankan negara Mempertahankan dan keamanan negara Kalau bukan kita yang membela Mempertahankan negara Mungkinkah negara lain yang akan membela negara kita Nah berarti Hak dan kewajiban kita Untuk membela negara Mempertahankan negara Negara Indonesia Kedalapan Pasal 31 Yaitu hak setiap warga negara untuk Mendapatkan pendidikan Hak untuk mendapatkan pendidikan Atau pengajaran Seperti yang kita rasakan sekarang ini Yang kita jalani hari ini Mendapatkan pendidikan 9 Dan pasal 32 Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1145 Itu hak untuk Mengembangkan kebudayaan Hak setiap warga negara untuk Memelihara kebudayaan Mengembangkan kebudayaan Karena dengan kebudayaan itu adalah Milik bangsa kita Nah dari kebudayaan nasional itu Diambil dari Awalnya dari kebudayaan daerah Akhirnya dijadikan sebagai Kebudayaan nasional Oleh sebab itu kita sebagai Bangsa Indonesia harus Memelihara kebudayaan yang ada Dan mengembangkannya Nah dengan begitu berarti kita sudah Mewujudkan rasa cinta kita Sebagai bangsa Indonesia Bangsa Indonesia Nah ini pasal 32 Terus pasal 33 Hak untuk Berekonomi Ya Hak untuk berekonomi Hak untuk bekerja Ya Berekonomi Kemudian Hak untuk Hak warga negara Hak untuk mendapatkan Kesejahteraan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1145 Yaitu Fakir miskin dan Anak-anak terlantar Dipelihara oleh Negara Berarti kita sebagai warga negara Punya hak untuk mendapatkan Kesejahteraan Hak mendapatkan Kesejahteraan 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 Nah itulah Hak dan kewajiban Warga negara Yang diatur dalam Pasal 26 Sampai 34 Undang-Undang Dasar 1945 Nah bagaimana Anda Ada yang mau ditanya Ya silahkan Patin Ya Ya Bentuk Terhatian Pemerintah terhadap Masyarakat Untuk memelihara Bangunan kesejahteraan Negara Itu Didirikanlah Rumah-rumah singgah Agar anak-anak yang Tidak punya rumah Ya kan Dia bisa Mendapatkan pendidikan Perhatian Ya satu Yang kedua Adanya Panti asuhan Dinas sosial Sebagai instansi Pemerintah Yang memberikan Perhatiannya Kepada Mereka Yang Butuh Perhatian Dari Negara Contohnya Adanya rumah Jompo Ya kan Dimana disitu Ditampung Orang-orang tua Yang beliau Tidak bisa lagi Bekerja Kemudian Untuk Anaknya Sibuk Ya kan Tidak mendapat Perhatian Maka Pemerintah Memberikan perhatian Dengan cara Membuat rumah Jompo Kemudian rumah-rumah Singgah Ya kan Kemudian juga Memberikan Fasilitas Seperti Adanya Bantuan Sosial Adanya PKH Kepada Masyarakat Yang Membutuhkan Nah Kemudian Ada juga Perhatian Pemerintah Dengan memberikan Didik misi Kepada Putra-putra Indonesia Terbaik Yang mungkin Orang tuanya Kurang Mampu Tetapi Dia punya Keinginan Untuk Melanjutkan Kuliahnya Maka Kepada Anak-anak Tersebut Diberi Kesempatan Untuk Menikmati Pendidikan Nah Disitu Berarti Nampak Bagaimana Usaha Pemerintah Untuk Memberikan Perhatiannya Kepada Wakil Miskin Dan Anak-anak Terlantar Jadi Kita Harapkan Kepada Mungkin Kepada Kita Semuanya Juga Bisa Saling Bantu Membantu Untuk Memberikan Bantuan Jika Kita Punya Kelebihan Rezeki Kita Bisa Berikan Bantuan Juga Sebagai Bukti Partisipasi Kita Sebagai Kewajipan Kita Sebagai Warga Negara Bagaimana Fati Bisa Dipahami Ada Lagi Ania Sebagai Ya Silahkan Berdiri Budaya Asing Ya Kita Boleh Sekedar Apa Ya Sekedar Menyukai Tapi Jangan Sampai Mencintai Kebudayaan Asing Seperti Pakaian Korea Nyanyi Korea Ya Apa Lagi Artis Artis Korea Ya Sekedar Menyukai Itu Wajar Itu Manusiawi Sesuatu Yang Baru Yang Baru Wajar Kita Menyukai Model Itu Tapi Jangan Sampai Mencintai Mencintai Jadi Cintailah Budaya Kita Ya Kan Bagaimana Yang Tarinya Randainya Ya Nah Itu Yang Kita Lakukan Jadi Kita Cintai Budaya Indonesia Kita Menyukai Budaya Asing Sekedarnya Hanya Sekedar Itu Sifatnya Manu Manusiawi Baik Ananda Cukup Hari Ini Pelajaran Kita Karena Waktu Juga Yang Sudah Membatasi Kita Untuk Materi Kita Hari Ini Kita Cukupkan Sampai Disini Minggu Besok Kita Sambung Lagi Terima kasih Atas Perhatiannya Mudah-mudahan Ada manfaat Bagi Ananda Terima kasih Kita Tutup Dengan Mengucapkan Alhamdulillah Yurrabil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih